Kitab Samuel yang pertama, pasal 6 Tabut Allah dikembalikan ke Israel Tabut Allah telah berada di negeri orang Filistin tujuh bulan lamanya Lalu orang Filistin memanggil para imam serta para petenung dan bertanya kepada mereka Apa yang harus kami lakukan dengan tabut Allah itu? Bagaimanakah kami mengembalikannya ke tempat asalnya? Mereka menjawab, kembalikan tabut Allah Israel itu dengan suatu persembahan sebagai tebusan salah Supaya penyakit itu dihentikan Jika penyakit itu tidak hilang, maka tahulah kita bahwa penyakit itu bukan dari Allah Israel Persembahan tebusan salah macam apakah yang harus kita kirimkan? Tanya mereka Para imam dan petenung berkata Buatlah 5 borok emas seperti borok yang sedang meraja lela di kelima kota orang Filistin Dan 5 tikus emas seperti tikus yang sedang merusak tanah orang Filistin Sesuai dengan jumlah penguasa kota orang Filistin Jika kamu mengirimkan persembahan-persembahan itu dan memuji Allah Israel Barangkali ia akan berhenti menganiaya kamu dan Dewamu Janganlah kamu mengeraskan hati dan memberontak seperti yang telah dilakukan oleh Fir'aun dan orang Mesir Mereka tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi sehingga Allah membinasakan mereka dengan berbagai malapetaka yang mengerikan Sekarang buatlah sebuah kereta yang baru Pasanglah pada kereta itu dua ekor sapi yang masih menyusui Yang belum pernah kena kuk Dan jauhkanlah mereka dari anak-anak mereka Masukkanlah anak-anak sapi itu ke dalam kandang Taruhlah tabut Allah Israel di atas kereta itu Lalu masukkan tikus emas serta borok emas itu ke dalam sebuah peti Dan letakkan peti itu di sisi tabut Biarkanlah sapi-sapi itu berjalan sendiri Jika mereka pergi ke arah Betsemes Dan keluar dari perbatasan negeri kita Maka tahulah kita bahwa benar Allah yang menimpakan malapetaka yang mengerikan ini ke atas kita Tetapi jika sapi-sapi itu kembali kepada anak-anak mereka Maka tahulah kita bahwa penyakit itu bukan dari Allah Melainkan kebetulan saja menimpa kita Mereka mengikuti semua petunjuk itu Dua ekor sapi dipasang pada kereta itu Dan anak-anaknya disekap di dalam kandang Setelah itu orang menaikkan tabut Allah dan peti Yang berisi tikus emas serta borok emas itu ke atas kereta Sapi-sapi itu langsung berjalan ke arah Betsemes Sambil melenguh sepanjang jalan Para wali kota Filistin ikut mengiringinya Sampai ke perbatasan Betsemes Orang-orang Betsemes sedang menuai gandum di suatu lembah Ketika mereka melihat tabut Allah Mereka sangat bersuka cita Kereta itu memasuki ladang seorang bernama Joshua Dan berhenti di dekat sebuah batu besar Mereka membelah-belah kayu kereta itu Untuk membuat api Dan menyembelih sapi-sapi itu Untuk dipersembahkannya kepada Tuhan Sebagai kurban bakaran Beberapa orang dari suku Lewi Mengangkat tabut Allah dan peti Yang berisi tikus emas Serta borok emas itu dari kereta Lalu meletakkannya di atas batu besar itu Pada hari itu Banyak kurban bakaran dan persembahan Yang diberikan oleh orang-orang Betsemes kepada Tuhan Setelah kelima Wali kota orang Filistin memperhatikan itu Selama beberapa waktu Mereka kembali ke Ekron Pada hari itu juga Kelima borok emas yang telah dikirimkan Oleh orang Filistin Sebagai persembahan tebusan salah kepada Tuhan Adalah persembahan dari para wali kota Asdot Gaza, Askelon, Gad, dan Ekron Juga tikus-tikus emas itu Yang dipersembahkan untuk meredakan murka Allah Terhadap kota-kota Filistin yang lain Kota-kota yang berkubu Maupun desa-desa Yang ada di bawah kekuasaan kelima wali kota itu Batu besar di Betsemes di ladang Yosua itu Masih ada sampai sekarang Tetapi Tuhan membinasakan 70 orang Betsemes Karena mereka melihat ke dalam tabut Allah Segenap penduduk Betsemes berkabung atas kematian mereka Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus itu? Kata orang-orang Betsemes Kemanakah harus kita pindahkan tabut Allah ini? Lalu mereka mengutus orang ke Kiryat Ye Arim Untuk memberitahukan bahwa orang Filistin Telah mengembalikan tabut Allah Dan bahwa penduduk Kiryat Ye Arim Boleh datang untuk mengambilnya Dan bahwa penduduk Kiryat Ye Arim Dan bahwa penduduk Kiryat Ye Arim Dan bahwa penduduk Kiryat Ye Arim